Pantai Selatan Jawa selain memiliki ombak yang tinggi dan tebing-tebing terjalnya juga memiliki banyak potensinya. Petualangan kali ini membawa saya ke Kebumen, Jawa Tengah. Hampir seluruh garis pantai Kebumen merupakan tebing dan karang. Sehingga kaya akan gua pesisir yang menjadi rumah burung walet. Saya mau ikut masyarakat untuk mengunduh walet, salah satu profesi yang ekstrim banget menurut saya. Gua waletnya karena di dalam dan yang bikin bahaya adalah kondisi ombak di sini. Jadi gak pernah bisa diprediksi, kadang kecil tapi kadang bisa besar banget. Jadi kita kejar-kejaran nih sama kondisi ombak. Doain lancar ya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ganasnya Laut Selatan Pulau Jawa memang sudah tersohor. Namun di balik tebing-tebing karang ini, tersimpan hasil komoditi alam termahal di negeri ini. Tantangan langsung menghadang. Perjalanan menuju titik sarang sangat berbahaya. Kami harus berjalan menyamping dengan menahan hempasan ombak dari bawah. Sekarang kita lagi pasang tali pengaman dulu. Dan pengaman ya, itu benar-benar cuma yang saya pakai. Life face. Dan ini, satu tali tambang. Jadi kalau ombak besar data, kita harus pegang atrat-rat pada tali ini. Tali pengaman yang dipasang cukup memudahkan saya untuk terus masuk ke dalam gua. Semangat! Untuk melakukan pekerjaan menantang ini, selain keberanian, kerjasama timpun sangat dibutuhkan. Di atas gua sudah terlihat sarang burung walet yang siap untuk dipanen. Dibantu dengan lampu senter dan sebilah bambu, saya dan para pengunduh mulai menyusun bambu untuk mengambil sarang burung walet. Ini ombaknya, ombaknya wakin gede ya karena ini kita udah mawaku pasang. Jadi, lagi tinggi airnya. Harus bertahan, pegang apapun yang bisa dipegang. Aduh, apa naiknya! Posisi bambu sengaja dibuat segitiga, agar kokoh saat dipancat oleh pengunduh. Lihat ini tanggung-tanggung di sini juga manual banget ya. Cuma tiga bambu yang dibentuk dari sini juga ada setiap orang wajib pegang kuat-kuat bambunya supaya mancet tetap aman. Tidak hanya itu, saya pun harus mengambil perjakan yang kuat untuk dapat berdiri agar tidak terjatuh. Saat arus sedang kencang, posisi tubuh harus kokoh menahan hempasan air yang mencapai 4 meter. Memanen sarang burung walet memang butuh nyali tinggi. Inilah yang membuat harganya sangat mahal. Rintangan demi rintangan harus dilalui. Merambati bebatuan karang yang tajam, licin dan terjal. Belum lagi dengan kondisi ombak dan angin laut. Ada kemarin ombaknya besar, jadi sarang waletnya itu kemarin semuanya kesat ombak. Makanya hari ini yang saya dapetin gak terlalu banyak. Jadi dia udah basah juga kena air. Ini dia sarang waletnya. Luar biasa. Dengan pusatmen ini menantang maut, masyarakat belum tentu dapat yang banyak setiap hari. Jadi memang tergantung kondisi alam. Semakin sore, ombak semakin tinggi dan air laut akan pasang. Kami harus segera bergerak. Ini udah gak memungkinkan lagi kita untuk lagi mencari. Karena kan airnya udah kain, udah mulai untuk keluar. Ini lebih sama, jadi kita harus keluar pada keluar yang belakang. Satu sarang burung walet bisa mencapai harga 300 ribu rupiah. Selain itu, kami juga mendapatkan sarang burung seriti. Namun harganya hanya setengah dari sarang walet. Setelah ke luar gua baru saya lihat hasil yang didapatkan. Ternyata sedikit, sedikit hatilah ya. Sedikit, sedikit ya. Pokoknya tadi waktu di atas saya ambil aja semua yang bentuknya sarang. Nah ini bedanya, ini si Riti. Ini sarang walet. Bedanya kalau si Riti sama-sama dari liur sebenernya ya Pak? Cuma dia ada campuran rumput-rumputnya. Nah ini yang harganya tinggi ini. Walet. Karena dia semuanya dari liur. Habis ini biasa dikeringin, habis itu baru dijual. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.